Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dekorasi Natal berkaitan dengan liturgi peribadatan gereja sendiri. Maka yang menentukan apakah dekorasi Natal sudah bisa dibongkar atau belum adalah liturgi dalam gereja sendiri. Jika gereja masih merayakan liturgi dalam masa Natal, dekorasi Natal tentu masih terpasang di gereja. Sebaliknya, jika liturgi gereja tidak lagi merayakan masa Natal, maka dekorasi Natal sudah waktunya untuk dibongkar. Dalam gereja kita, masa Natal dimulai dengan tanggal 24 malam yang dihitung sebagai malam Natal. Setelah tanggal 24 malam, pada tanggal 25 Desember, kita merayakan hari raya Natal. Sebenarnya dalam gereja kita ada tiga jenis misa yang dirayakan pada hari raya Natal ini. Adanya tiga jenis misa ini punya makna tersendiri. Sesudahnya pada tanggal 26, kita sebenarnya merayakan Santo Stefanus Martir pertama. Lalu pada tanggal 27 Desember, kita merayakan Santo Yohanes, Sang Rasul dan Pengarang Injil. Dan kemudian pada tanggal 28 Desember, kita merayakan hari kanak-kanak suci, yaitu kanak-kanak Betlehem yang dibunuh oleh Horeroides, yang menginginkan agar Sang Raja yang baru dilahirkan itu juga ikut terbunuh bersama semua kanak-kanak yang ada di Betlehem kala itu. Tiga pesta ini disebut sebagai pesta pengiring Kristus, yaitu Stefanus, Yohanes dan kanak-kanak suci. Mereka dengan caranya masing-masing telah mengiringi kedatangan kehadiran Yesus ke dunia. Nah, maka bagi kita, saudara-saudara Katolik yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara Protestan, sebagaimana yang kami alami di Sumatera Utara ini, harus kita sadari bahwa kita tidak merayakan yang namanya Natal Kedua, yang oleh saudara Protestan dirayakan setiap pada tanggal 26 Desember. Pada tanggal 26 Desember, saudara-saudara kita Protestan pada umumnya memang pergi ke gereja dalam rangka merayakan hari Natal Kedua. Sedangkan bagi kita orang Katolik, tanggal 26 adalah Pesta Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja kita. Dialah pengikut Kristus yang pertama kali harus mati terbunuh karena beriman kepada Kristus. Jadi, tanggal 26 Desember bukan sekedar merayakan Natal Kedua, melainkan merayakan Santo Stefanus, martir pertama. Nah, sesudah tiga perayaan itu, kita akan merayakan yang namanya Hari Raya Maria Bunda Allah, yaitu pada tanggal 1 Januari. 1 Januari dalam gereja kita bukan pertama-tama sebagai perayaan tahun baru dalam liturgi gereja, melainkan untuk merayakan Maria sebagai Bunda Allah. Perayaan ini sangat penting dalam gereja kita. Bahkan salah satu sumber menyebutkan bahwa perayaan liturgi pada 1 Januari, diadakan gereja untuk melindungi umat beriman dari kekafiran yang dilakukan banyak orang pada zaman dulu, yang merayakan tahun baru masih ini dengan bentuk sukaria tak terkandali, bercampur takayul, bahkan hal-hal yang mesum. Dulunya perayaan 1 Januari adalah masa puasa bagi orang-orang Katolik yang sengaja dilakukan untuk melindungi umat dari kegiatan-kegiatan profan yang berbahaya tadi. Akhirnya, pada perkembangannya, gereja menatapkan bahwa 1 Januari sebagai Hari Raya Maria Bunda Allah. Perayaan Maria sebagai Bunda Allah pada 1 Januari ini mau memberi penghormatan pada perawan Maria sebagai Bunda Allah yang kudus, namun juga terutama mau menekankan bahwa Yesus adalah sungguh sudah lahir menjadi manusia, dan itu terbukti bahwa ia memiliki seorang ibu jasmani. Yesus bukan diturunkan begitu saja dari surga, melainkan ia menjelma dalam diri rahim seorang manusia. Karena itu sangat tepat kita imani bahwa Allah dalam diri Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan itu tidak terlepas dari perawan Maria yang merelakan dirinya untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Selain dalam rangka menghormati Bunda Maria, perayaan liturgi pada 1 Januari juga adalah cara gereja untuk mengarahkan umat beriman agar memulai tahun baru, tahun sipil masih yang ini dalam perlindungan Tuhan. Karena itulah sebenarnya sangat baik jika kita memulai tahun baru dengan mengikuti Misa pada tanggal 1 Januari. Namun faktanya sejauh yang saya alami dan amati ternyata masih banyak, belum banyak umat yang mengisi tahun barunya dengan datang ke gereja. Salah satu alasannya ialah bahwa memang pada umumnya kegiatan malam tahun baru sangat panjang dan melelahkan sehingga membuat banyak orang masih terlelap tak kala Misa 1 Januari sedang berlangsung. Padahal sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya makna dari Misa 1 Januari adalah memohon perlindungan Tuhan pada tahun yang baru ini. Nah setelah perayaan 1 Januari masa Natal masih tetap berlangsung. Itu artinya dekorasi Natal belum juga dibongkar. Satu perayaan besar dalam gereja kita sesudahnya ialah hari raya penampakan Tuhan. Baik juga diketahui bahwa gereja-gereja Ritus Timur juga gereja Ortodoks mereka justru merayakan Natal pada hari raya penampakan Tuhan yang kita sebut sebagai Epifani. Jika gereja Timur merayakan Natal pada hari penampakan Tuhan maka dalam gereja Katolik perayaan Epifani adalah perayaan di mana para tiga Raja Timur datang menjumpai Yesus kecil. Demikian ini mau memberi pesan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada semua bangsa yang diwakili oleh ketiga Raja dari Timur. Kelahiran Yesus bukan hanya bagi sekelompok orang saja melainkan bagi semua bangsa. Maka ada tradisi yang melakukan dalam hari raya Epifani ini bahwa ketiga patung Raja Timur dimasukkan dalam kandang Natal pada hari raya Epifani ini sehingga patung tiga Raja Timur itu lebih dekat dengan bayi Yesus. Selain merayakan kedatangan tiga raja peristiwa lain yang juga dikenang dalam hari raya Epifani ialah penampakan karya Yesus pertama kali dalam perkawinan di Kanah. Bahkan dulu juga di alam hari raya Epifani dirayakan pula pembab pisan Tuhan. Namun pada saat ini perayaan pembab pisan Tuhan sudah menjadi perayaan tersendiri yang kadang dirayakan pada salah satu hari minggu sesudah hari raya Epifani atau juga kadang pada hari sesenin sesudah hari raya penampakan Tuhan. Nah untuk tahun ini tahun 2022 ini perayaan pembab pisan Tuhan akan kita rayakan pada hari minggu yaitu tanggal 9 Januari 2022 ini. Nah hari pembab pisan Tuhan inilah yang mengakhiri masa Natal dalam gereja kita. Sekaligus pula pembab pisan ini mengarahkan kita pada misteri selanjutnya yang akan kita kenang yaitu karya-karya Yesus yang mengagumkan yang dilakukan di tengah umat manusia. Dan inilah yang kita sebut sebagai masa biasa. Maka masa Natal kita akhiri pada perayaan pembab pisan Tuhan. Dan saat inilah sebenarnya kita membongkar dekorasi-dekorasi Natal. Jadi tahun ini kita membongkar dekorasi Natal pada tanggal 9 Januari 2022. Yaitu sesudah perayaan pembab pisan Tuhan. Setelah perayaan ini kita juga tidak lagi menyanyikan lagu-lagu Natal dalam perayaan gereja kita. Memang Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih di beberapa negara ada kebiasaan lain soal pembongkaran dekorasi Natal ini. Banyak juga yang membongkar dekorasi Natal sesudah misah hari raya penampakan Tuhan. Sehingga pada misah pembab pisan Tuhan dekorasi Natal ini tidak muncul lagi. Atau kebiasaan di beberapa tempat atau negara yang memasang dekorasi Natal dengan cukup panjang yaitu hingga tanggal 2 Februari yaitu perayaan Yesus dipersembahkan di baik Allah. Kebiasaan-kebiasaan ini dilangsungkan di beberapa tempat atau bahkan di paroki-paroki kita banyak yang sudah membongkar dekorasi Natal pada minggu lalu sesudah misah penampakan Tuhan yaitu pada tanggal 2 Januari 2022 yang lalu. Dalam hari ini perlu kita ingat liturgi Natal berakhir bukan pada misah penampakan Tuhan melainkan sesudah misah pembaptisan Tuhan. Inilah alasan mengapa dekorasi Natal bisa dibongkar sesudah misah pembaptisan Tuhan. Maka kalau dihitung-hitung sebenarnya dekorasi Natal terpasang di gereja kita sekitar 2 minggu lebih. Pembongkaran dekorasi Natal ini sebenarnya memiliki makna yang indah yaitu mengajak kita untuk jangan terpaku hanya pada dekorasi-dekorasi yang dapat dipandang mata. Dengan dibongkarnya dekorasi-dekorasi Natal lahiria itu sebenarnya Natal belum selesai. Natal harus tetap kita hidupi sepanjang tahun yaitu dengan tetap melahirkan dan menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita kepada sesama. Kristus harus tetap lahir di hati kita sepanjang tahun dan juga dalam pelayanan kita kepada sesama. Dekorasi-dekorasi Natal itu memang sudah dicabut tetapi dekorasi Natal harus tetap terpasang yaitu bahwa hati kita di hati kita dekorasi Natal itu tetap terpasang sehingga menjadi tempat yang indah bagi kelahiran Yesus. Nah selamat bertugas bagi para pelayan yang akan membongkar dekorasi Natal biarlah dekorasi Natal yang abadi tetap terpasang di hati kita sehingga Yesus tetap lahir di hati kita dan menjadi andalan kita senantiasa. Yesus engkau andalanku Pace Ebene Terima kasih Terima kasih.